Sebuah cerita, satu unsur yang tidak boleh kita lewatkan adalah tokoh atau karakter Bayangkan kalau cerita kamu tidak punya tokoh atau tidak punya karakter Tidak akan ada jalan cerita tentunya Ada banyak sekali contoh karakter dan ada banyak sekali jenis karakter Tapi dalam video ini kita akan membahas khusus tentang protagonis Mungkin beberapa dari antara kalian penasaran apa sebenarnya protagonis Dan apa perbedaan protagonis dengan karakter utama atau main character Nah kita lihat Protagonis sebenarnya tidak sama dengan tokoh utama atau main character Main character bisa kita sebut sebagai principal character Tokoh utama Atau kemudian kita boleh sebut sebagai tokoh sentral Protagonis, jadi bedanya antara protagonis dan tokoh utama Adalah si protagonis ini menggerakkan plot Sedangkan si tokoh utama ini adalah orang atau tokoh yang terdampak oleh jalannya plot Salah satu contoh yang populer mengenai perbedaan yang jelas antara protagonis dan tokoh utama Adalah dalam film Charlie and the Chocolate Factory Nah kalau kalian pernah nonton film Charlie and the Chocolate Factory Ada dua tokoh yang sangat berperan disana Yang pertama adalah si Charlie, si Bocah itu Yang dapat kupon undian untuk masuk ke faktorinnya Kemudian yang kedua adalah Willy Wonka yang punya pabrik coklat itu Nah di dalam cerita itu protagonisnya adalah si Willy Wonka Karena Willy Wonka menggerakkan plot itu Dia yang membuat berbagai trik, dia yang membuat berbagai jebakan Untuk menggerakkan cerita Namun main character ada tokoh utamanya bukan si Willy Wonka Tapi si Charlie Karena Charlie terdampak Jadi dia adalah korban dalam tanda kutip Korban dari jalannya plot itu Kadang-kadang ketika tokoh utama mengalami suatu hal Kita kadang-kadang ikut sedih Kalau dia menang kita ikut senang dan sebagainya Namun protagonis kadang-kadang dia bersembunyi Dan dia baru muncul di pertengahan cerita Atau dia bisa saja dia menemani si tokoh utama selama perjalanannya Namun dia memiliki andil dalam menggerakkan plot Kemudian ada tiga jenis protagonis Nah ini yang kadang-kadang bikin kita bingung ya Kadang-kadang kalau dalam analisis cerita atau analisis prosa Atau analisis sastra Kadang-kadang kita bingung menentukan mana protagonisnya Terus mana tokoh utamanya Ini mana antagonisnya Nah terutama kalau kalian misalnya nonton Dan The Avengers Yang sequel yang terakhir Kita kadang-kadang bingung siapa protagonis di dalam cerita itu Dan siapa sebenarnya musuhnya Karena Thanos pun memiliki sisi baik di sana Nah itu bisa kita lihat Kalau kita tahu beberapa jenis protagonisnya Protagonis yang pertama itu namanya hero Ini adalah protagonis yang paling sering muncul Contohnya dalam cerita Ya banyak ya The Lord of the Rings misalnya Atau dalam novel Kebanyakan novel ya Dia punya hero Dia punya hero Jadi orang yang berjuang Untuk mencapai tujuan tertentu Dia mengalami suatu musibah Kemudian dia bangkit lagi Dia mengalami suatu halangan Tekanan dan sebagainya Dia menghadapi konflik Dan kemudian dia bisa lolos dari sana Dan mengalami perubahan Hero Atau pahlawan ya Si pahlawan ini biasanya virtuous Virtuous itu dia punya nilai-nilai unggul Atau nilai-nilai kepahlawanan Yang bisa kita ambil Atau bisa kita tiru Kemudian tokoh protagonis jenis kedua Itu namanya anti-hero Atau anti-pahlawan Contohnya dalam Star Wars Anti-hero ini adalah Saudaranya si Atau musuhnya si Si Ray Ray itu adalah Jedi yang perempuan Dan dia punya musuh Saya lupa namanya siapa Sorry Jadi anti-hero Tidak selalu sehebat si hero Kadang-kadang dia mengalami sesuatu musibah Kadang-kadang dia membelot Kadang-kadang dia tidak kelihatan Tidak begitu kelihatan Kadang-kadang dia kabur pada saat perang Begitu Tapi ketika suatu scene Membutuhkan dia Dia akan datang dengan Dia akan datang dengan perjuangannya sendiri Contohnya Di The Mummy Itu ada kita punya Satu anti-hero Yang adiknya si Si apa namanya Adiknya Iparnya si Tokoh utama Jadi dia jadi anti-hero Yang ketiga Jenis protagonis ketiga Itu adalah namanya Villain Protagonist Jadi Villain Protagonist itu adalah The Bad Guy Atau Ya Protagonis yang jahat Kenapa dia sebut Protagonis yang jahat Karena Walaupun dia jahat Sesungguhnya Dia menggerakkan cerita itu Contohnya dalam film Joker The Dark Knight The Dark Knight Si Joker ini adalah Villain Protagonist Walaupun dia adalah Orang jahat Dia meledakan rumah sakit Dia membunuh banyak orang Dan sebagainya Namun dia adalah Villain Protagonist Dia memiliki andil besar Dalam plot Dan dia menggerakkan plot itu Nah sedangkan si main karakternya sendiri Ada yang mengatakan bahwa Joker itu sendirilah yang main karakternya Namun ada juga teori yang mengatakan bahwa Batman lah main karakternya Dan salah satu contoh lain dari Villain Protagonist Adalah dalam film The Avengers Villain Protagonist Kalau kita lihat Putih dan hitamnya ya Kadang-kadang kita berpikir The Avengers adalah orang yang baik Kemudian Thanos adalah yang jahat Namun sebenarnya Kalau kita analisis lebih dalam Thanos adalah tokoh yang Menggerakkan seluruh cerita itu Karena gara-gara Thanos mencari The Infinity Stones itulah The Avengers bergerak Kalau Thanos tidak mencari Infinity Stones Maka Avengers tidak bergerak Maka dalam hal ini Thanos sesungguhnya adalah Villain Protagonist Dia bukan antagonist Jadi ada analisis yang lebih dalam Yang harus kita lihat Dalam sebuah cerita Nah kira-kira Kalian bisa menentukan gak Di novel kesukaan kalian Atau di Film kesukaan kalian Yang mana yang namanya Main character Atau yang mana namanya Protagonist Kalau kalian bisa membedakannya Komentar ya Selamat menikmati